Shalom, kembali berjumpa di dalam program Bible Study Online CK7, di mana pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab ulangan pasal yang ke-14. Ulangan pasal yang ke-14 ini, saudara, melanjutkan tentang peraturan-peraturan dari Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel lewat Musa. Ini untuk generasi yang kedua, di mana Tuhan ingin umat Allah ini betul-betul menyadari bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan yang dibebaskan, dilepaskan dari Mesir, lalu dibawa Tuhan kemasuk tanah perjanjian supaya mereka menjadi umat-umat Allah yang betul-betul mempermuliakan nama Tuhan. Nah, kisahnya seperti apa? Sebelum kita membaca, merenungkan, dan melakukan semua perintah Tuhan, mari kita minta roh kudus mengurapi kita, menjamah kita, supaya kita mengerti sungguh apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk anak-anaknya, yaitu saudara dan saya. Kita sembah dia, saudara. Haleluya Yesus Tuhan Haleluya Bentuk kami menjadi becana-Mu Tuhan Bentuk kami menjadi alat-Mu yang indah Jemaah kami menjadi alat-Mu yang indah Jemaah kami menjadi alat-Mu yang indah Biar kami layak di hadapan-Mu Terima kasih Tuhan Jemaah kami menjadi alat-Mu yang indah 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 Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Memulia kenan kamu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selamu. Dalam sekenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selamu. Dalam sekenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Haleluya. Memuliakan nama-Mu. Haleluya. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Dalam setiap jalan-jalan kami. Kau satu-satunya Allah. Kau satu-satunya Tuhan. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Pal! Saat baik, dateng mendengarmu. Yang kami tahu, hanya Kau yang mumpul. Kulirikan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu Kami tak dapat jalan sendiri Kami perlukan Tuhan Kemanakah kami mencari Kasih sejati Kemanakah kami bersenuh Saat badan datang menteru Yang kami tahu Hanyakah yang mampu Pulihkan segala sesuatu Kami perlukan keajaiban-Mu Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu Kami tak dapat jalan sendiri Kami perlukan keajaiban-Mu Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu Kami tak dapat jalan sendiri Kami perlukan Tuhan Kami perlukan Tuhan Kami perlukan Tuhan Amin Dengan demikian Kami tidak tersesat Kami tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Bapak di surga Untuk lawatan-Mu Untuk jamahan-Mu Sekarang kami Anak-anak-Mu Akan melanjutkan Untuk belajar Kebenaran firman-Mu Urapi kami Ajar kami mengerti Apa yang harus kami lakukan Kalau engkau memberikan Contoh bagi kehidupan Bangsa Israel Supaya kami mengambil Mana yang baik Dan membuang Mana yang tidak berkenan Dengan demikian Kami akan disempurnakan hidup kami Seperti bejana yang indah Di hadapan-Mu Terpuji namamu Kekal selama-lamanya Di dalam nama Yesus Mari yang siap belajar firman Tuhan Sama-sama kita katakan Amin Baik saudara Kita akan mulai membaca Dari pasal yang ke-14 Kitab ulangan ini Alkitab saya Perjanjian lama Halaman 208 Ada tiga hal yang Ada disini saudara Yang pertama Bagaimana Bangsa pilihan Allah ini Cara-cara Berkabung yang benar Supaya mereka tidak seperti Bangsa-bangsa kafir lainnya Lalu yang kedua Tentang makanan Atau binatang yang haram Dan yang tidak haram Ini diulang kembali Kalau dulu Di dalam kitab imamat Itu kepada generasi yang pertama Sekarang ini Dikitab ulangan Kepada generasi yang kedua Bangsa Israel Lalu juga ada Tentang persembahan Persepuluhan Oleh sebab itu Mari kita mulai Dari yang pertama Bagaimana Tuhan mengajarkan Bangsa Israel Cara berkabung yang benar Dan yang dilarang itu Seperti apa Ayat 1 Sampai dengan Ayat yang kedua Demikian firman Tuhan Kamulah Anak-anak Tuhan Allahmu Janganlah Kamu Menoreh-noreh Dirimu Ataupun Menggundul rambut Di atas Dahimu Karena Kematian Seseorang Sebab Engkau lah Umat yang kudus Bagi Tuhan Allahmu Dan Engkau dipilih Tuhan Untuk menjadi Umat kesayangannya Dari antara Segala bangsa Yang di atas Muka Bumi Jadi yang pertama Dilarang Untuk Berkabung Dengan cara-cara Yang tidak benar Yang kedua Tentang binatang Yang haram Dan yang tidak haram Ayat 3 Saudara Ini Tentang Binatang Yang tidak Boleh dimakan Ya Karena Merupakan Sebuah Kekerjian Bagi Tuhan Ayat 3 Bilang begini Janganlah Engkau Memakan Sesuatu Yang merupakan Kekerjian Inilah Binatang-binatang Berkaki Empat Yang boleh Kamu makan Dan seterusnya Disitu ada Apa namanya Binatang-binatang Yang tidak Diperbolehkan Dimakan Lalu Ayat 9 Dan inilah Yang boleh Kamu makan Dari segala Yang hidup Di dalam air Ini yang boleh Dimakan Segala Yang bersisik Dan yang Bersisik Bersirip Dan yang Bersisik Boleh Kamu Makan Tetapi Segala Yang tidak Bersirip Atau Bersisik Janganlah Kamu Makan Haram Semuanya Itu Bagimu Jadi Ada Binatang-binatang Yang Dinyatakan Haram Oleh Tuhan Yang Tidak Boleh Dimakan Oleh Umatnya Tapi Ada Yang Diperbolehkan Lalu Ayat 22 Itu Tentang Persembahan Persepuluhan Nah Untuk Ini Nanti Kita Baca Tersendiri Sekarang Kita Pelajari Dulu Dari Cara Berkabung Yang Dilarang Dan Binatang-binatang Haram Dan Yang Boleh Dimakan Oleh Tuhan Saudara Di Pasal 14 Ini Dimulai Dengan Kata-kata Seperti ini Saudara Kamulah Anak-anak Tuhan Allahmu Umat Israel Adalah Anak-anak Tuhan Allah Ini Yang Perlu Digarisbawai Dulu Karena Allah Mengangkat Mereka Menjadi Anak-anaknya Tuhan Yang Mereka Sembah Yang Mereka Kenal Ketika Nenek Moyang Mereka Yaitu Abraham Isaac Dan Yaakub Diperkenalkan Kepada Tuhan Ya Oleh Allah Sendiri Bahwa Akulah Tuhan Allahmu Akulah Tuhan Allahmu Seringkali Di dalam Pentatuk Musa Lima Taurat Musa Itu Menyatakan Seperti itu Ini artinya Bahwa Pihak Tuhan Mau Dijadikan Tuhan Menjadi Tuhan Atas Umat Manusia Dalam hal ini Umat Israel Jadi Umat Israel Adalah Anak-anak Tuhan Allah Mereka Dipilih Menjadi Umat Yang Kudus Dan Mereka Juga Menjadi Umat Kesayangannya Ini Ayat Ayat Satu Sampai Yang Kedua Dipilih Tuhan Dijadikan Umat Yang Kudus Dan Menjadi Umat Kesayangannya Oleh Sebab Itu Mereka Tidak Boleh Hidup Mengikuti Perilaku Kebiasaan Dan Pola Pikir Bangsa Bangsa Lain Apalagi Beribadah Kepada Ala Asing Yang Kita Pelajari Dua Pertemuan Sebelumnya Konsekuensi Atas Anak Allah Yang Dinyatakan Sebagai Anak Anak Allah Ada Itu Hidup Berperilaku Tidak Seperti Bangsa Bangsa Lain Pola Pikirnya Seperti Kerajaan Allah Ibadahnya Tidak Boleh Beribadah Seperti Bangsa Bangsa Yang Menyembah Allah Asing Mereka Harus Fokus Kepada Allah Tuhan Kita Kamulah Anak-anak Tuhan Allah Umat Yang Kudus Disini Definisi Tentang Bangsa Yang Teokratis Teokratis Itu artinya Bangsa Atau Umat Yang Dipimpin Oleh Langsung Tuhan Sendiri Dipimpin Oleh Tuhan Langsung Kepada Umatnya Ini Digemakan Disuarakan Dideklarasikan Supaya Mereka Tahu Tentang Apa Konsep Kedudukan Sebagai Anak Ini Penting Generasi Kedua Harus Tahu Bahwa Mereka Kedudukannya Sebagai Anak Anak Siapa Anak Anak Tuhan Tadi Nah Pada Jaman Perjanjian Lama Penekannya Lebih Kepada Israel Sebagai Hamba Daripada Sebagai Anak Sebab Sekalipun Bangsa Israel Merupakan Anak Dan Aliwaris Mereka Masih Harus Berada Di Bawah Para Pemimpin Sehingga Waktu Yang Telah Ditetapkan Mereka Sudah Diangkat Menjadi Anak Bukan Hamba Lagi Kira-kira Seperti Itu Jadi Dalam Hal Ini Allah Memberikan Firman Kepada Musa Untuk Disampaikan Kepada Bangsa Israel Kamu Adalah Anak Tuhan Sekalipun Kamu Sudah Sebut Sebagai Anak Tapi Kamu Hamba Hamba Untuk Apa Hamba Yang Mau Melakukan Semua Perintah Tuhannya Statusnya Anak Tapi Allah Hamba Disini Bukan Budak Bukan Budak Hamba Disini Artinya Apa Pelayan Melakukan Tugas Tugasnya Melakukan Pekerjaan Pekerjaannya Seperti Yang Tuhannya Suruh Lakukan Bukan Budak Kalau Budak Tidak Pernah Mendapatkan Kasih Dari Tuhannya Hanya Disuruh Kerjakan Sudah Dibeli Sudah Dibeli Tapi Kalau Anak Dan Hamba Ini Artinya Setelah Dewasa Nanti Dia Akan Mendapatkan Ahli Waris Ini Bedanya Budak Tidak Mendapatkan Ahli Waris Tapi Anak Akan Mendapatkan Ahli Waris Israel Israel Adalah Bangsa Yang Dikus Khususkan Dan Yang Dipisahkan Dikuduskan Kata Kudus Itu Dalam Bahasa Ibranel Kados Kudus Dipisahkan Tidak Boleh Bercampur Dengan Hal Yang Lain Kekhususan Ini Membuat Israel Harus Berbeda Dengan Berbagai Aspek Kehidupan Dengan Bangsa Bangsa Lain Cara Hidupnya Cara Makannya Makanan Apa Yang Boleh Dan Tidak Termasuk Bagaimana Cara Berkabung Tidak Boleh Sama Seperti Bangsa Bangsa Lain Tidak Boleh Mengikuti Cara Cara Yang Orang Orang Fasik Lakukan Ini Israel Tidak Boleh Makan Sembarangan Karena Allah Yang Menentukan Sebenarnya Saudara Bukan Masalah Binatang Binatangnya Yang Haram Yang Tidak Allah Ingin Mengajarkan Kepada Bangsa Israel Mana Yang Perlu Dan Mana Yang Tidak Mana Yang Berkenan Dan Mana Yang Tidak Itu Saja Karena Nanti Di perjanjian Baru Semua Yang Dinyatakan Halal Oleh Tuhan Silahkan Makan Cuman Masalahnya Perlu Atau Tidak Penting Atau Tidak Berguna Atau Tidak Larinya Kesitu Tetapi Pada Nats Ini Pada Topik Ini Tuhan Mau Bangsa Israel Tidak Seperti Bangsa Bangsa Lah Nah Saudara Ketika Allah Menyatakan Kekudusannya Hal-hal Yang Tidak Berkenan Hal-hal Yang Najis Itu Diberitakan Termasuk Orang Israel Tidak Boleh Menyentuh Bangkai Binatang Bahkan Mayat Seseorang Itu Tidak Boleh Dicentuh Nanti Kalau Ada Orang Yang Menyentuh Bangkai Binatang Dinyatakan Tidak Kudus Perlu Ada Upacara Pengudusan Kalau Ada Orang Mati Dan Ada Orang Yang Yang Mempersiapkan Penguburannya Nanti Akan Ada Upacara Pentahiran Orang-orang Yang Menyentuh Mayat Itu Sebenarnya Ini Sebuah Pelajaran Buat Bangsa Israel Aku Tidak Sedang Mempersulit Engkau He umatku Tuhan Tidak Sedang Meribetkan Kehidupan Orang Israel Tetapi Dalam Hal ini Ajarkan Kamu Itu Spesial Bagiku Kamu Itu Kudus Kamu Itu Suci Kamu Itu Umat Kesayanganku Aku Tidak Mau Kamu Dinajiskan Ini Kamu Harus Selalu Tahir Ingat Kalau Kita Belajar Tentang Kitab Imamat Bagaimana Bangsa Israel Betul Harus Kudus Tahir Tidak Najis Di Adapan Tuhan Karena Tuhan Allah Adalah Tuhan Yang Kudus 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 Kamu Sebab Aku Kudus Kata Tuhan Dan Dalam hal ini Aturan Aturan Yang Sudah Dilakukan Oleh Bangsa Bangsa Kafir Jangan Jangan Kamu Lakukan Intinya Disitu Sudah Dan Dalam hal ini Kita mempelajari Beberapa hal Yang pertama Begini Larangan Larangan Ini Bertujuan Untuk Apa sih Memutuskan Mata rantai Umat Israel Dengan Bangsa Bangsa Lain Yang Mempengaruhi Israel Untuk Menyembah Ilah-ilah Lain Ini Ingat Pada Waktu Pembuangan Saudara Ketika Bangsa Israel Nanti Dibuang Entah Itu Kemesir Atau Nanti Dalam Kitab Raja-Raja Nanti Dibuang Ke Babel Atau Ke Asyur Mereka Terkontaminasi Dengan Bangsa Dimana Allah Membuangnya Umat Allah Telah Begitu Masuk Kedalam Untuk Meninggalkan Allahnya Dengan Cara Menyembah Ilah-ilah Lain Nah Allah Mau Memutuskan Mata Rantai Ini Sekali Lagi Bukan Masalah Binatangnya Yang Tidak Kudus Bukan Masalah Mayatnya Yang Tidak Tahir Tapi Tuhan Ingin Memutuskan Mata Rantai Hubungan Orang Israel Dengan Bangsa Bangsa Kafir Itu Entah Di Mesir Atau Nanti Entah Di Babel Di Asyur Allah Mau Bangsa Israel Tidak Seperti Mereka Itu Tujuan Keluaran Ulangan Pasal Yang ke-14 Yang kedua Larangan-larangan Memakan Daging Hewan Burung Binatang Laut Tertentu Tertentu Ini Tidak Seraca Otomatis Menjadi Peraturan Yang Dilaksanakan Umat Tuhan Sepanjang Zaman Sekali lagi Penekanannya Bukan Pada Jenis Makanannya Tetapi Pada Sikap Umat Yang Tahu Membedakan Mana Yang Kudus Dan Mana Yang Tidak Mana Yang Berkenan Dan Mana Yang Tidak Mana Yang Berguna Dan Mana Yang Tidak Mana Yang Perlu Dan Mana Yang Tidak Ini Harus Menjadi Pola Pikir Bangsa Israel Juga Kepada Kita Juga Kepada Kita Bukan Masalah Barangnya Bukan Masalah Bendanya Tapi Kita Harus Mengerti Isi Hati Tuhan Oh Iya Kalau Tuhan Melarang Ini Artinya Aku Harus Kudus Seperti Tuhan Kalau Tuhan Menyatakan Ini Najis Aku Taat Saja Gitu Sudah Tau Ketika Adam Dan Hawa Memakan Buah Di Taman Eden Yang Dilarang Tuhan Apakah Tubuhnya Mati Tidak Walaupun Walaupun Pohon Itu Pohon Larangan Tidak Boleh Dimakan Pohon Pengetahuan Yang Baik Tentang Yang Baik Dan Yang Jahat Ketika Adam Dan Hawa Memakannya Ya Mereka Berdosa Keperdosaan Mereka Itu Tidak Langsung Membinasakan Tubuhnya Tetapi Salahnya Adam Dan Hawa Tidak Taat Kepada Larangan Tuhan Itu Saya Yakin Dan Percaya Kalau Misalnya Ada Orang Israel Nekat Misalnya Makan Binatang Yang Haram Itu Tidak Langsung Mati Tidak Langsung Binasa Tubuhnya Tetapi Itu Adalah Kenajisan Bagi Tuhan Karena Apa Tentang Ketidak Taatannya Itu Tentang Orang Israel Tidak Bisa Membedakan Mana Yang Benar Mana Yang Salah Mana Yang Kudus Mana Yang Tidak Kudus Mana Yang Haram Mana Yang Halal Mana Yang Najis Mana Yang Kudus Itu Masalahnya Oleh sebab itu Ketaatan Terhadap Perintah Allah Itu Lebih penting Dari segala Sesuatu Yang dilakukan Bangsa Pilihan Umat Tuhan Allah Berinisiatif Memilih Dan Mengususkan Orang Yang Beriman Kepadanya Termasuk Kehendak Kita Tidak Tidak Bercacat Celah Di dalam Melakukan Firman Tuhan Tidak Membangkang Terhadap Peraturan Tuhan Ini yang Tuhan Mau Orang Israel Mengerti Dan Lakukan Termasuk 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 Kita Saat Ini kita Belajar Tentang Ulangan 14 Ini Supaya Apa Supaya Betul-betul Kita fokus Hanya kepada Tuhan Kita umat Pilihan Disebut tadi Diawal Kamulah Anak-anak Tuhan Kamulah Umat Pilihan Gitu Ini Maka Renungkan Tuhan Tidak Hanya Memilih Tidak Hanya Mengkhususkan Tapi Tuhan Juga Menguduskan Supaya Lewat Pilihannya Lewat Menguduskan Atau Mengkhususkan Tadi Kita menjadi Umat Pilihan Tuhan Ini Nah Perikop Yang terakhir Tentang Persembahan Persepuluhan Secara singkat Begini Orang Israel Nanti Akan Masuk Ke Tanah Berjanjian Mereka Akan Menetap Dan Bercocok Tanam Berternak Di Tanah Perjanjian Selama 40 tahun Di Padanggurun Mereka Tidak Melakukan Apapun Juga Untuk Mendapatkan Makanan Makanan Langsung Dikirim Dari Tuhan Lewat Mana Lewat Burung Puyuh Dan Daging Daging Itu Tetapi Ketika Mereka Masuk Ke Tanah Perjanjian Mereka Akan Menetap Di Sana Bercocok Tanam Di Sana Lalu Berternak Nah Sebelum Itu Dilakukan Tuhan Sudah Memberikan Peringatan Kepada Mereka Mereka Diingatkan Bahwa Setiap Tahun Mereka Harus Memeroleh Hasil Dan Mana Bagian Tuhan Yang harus Persembahkan Sebagai Korban Persembahan Mana Yang harus Mereka Nikmati Bersama Dengan Keluarga Nah Persembahan Persembahan Itu Ucapan Syukur Buah Sulung Pada Waktu Itu Lalu Termasuk Persepuluhan Harus Dilakukan Secara Benar Lihat Ayat 22 Ayat 22 Persembahan Persepuluhan Ayat 22 Harus Haruslah Engkau Benar-benar Mempersembahkan Seper Sepuluh Dari Seluruh Hasil Benih Yang Tumbuh Di Ladangmu Tahun Demi Tahun Ini Sudah Diperingatkan Sebelum Mereka Panen Sebelum Mereka Bercocok Tanam Sebelum Mereka Menghasilkan Atau Mendapatkan Hasil Dari Ternak Ternak Mereka Tujuannya Apa Supaya Mereka Menghormati Tuhan Bahwa Ini Semuanya Didapat Dari Tuhan Ada Bagian Tuhan Ya Ingat Di dalam Setiap Berkat Yang kita Terima Ada Benih Ada Roti Roti Kita Makan Benih Kita Tabur Jangan Makan Benih Dan Jangan Menabur Roti Kita Suka Salah Kaprah Banyak Orang Salah Kaprah Roti Ditabur Juga Tidak Pernah Bisa Tumbuh Ada Bagian Benih Ada Bagian Roti Benih Untuk Ditabur Roti Untuk Dimakan Jangan Dibalik Jangan Makan Benih Tapi Juga Jangan Menabur Roti Punya Bagian Bagian Tersendiri Dan Israel Diajar Tuhan Seperti Itu Persembahan Ini Hanya Boleh Mereka Makan Di Tempat Artinya Tujuannya Belajar Takut Akan Tuhan Persembahan Ini Dipersembahkan Walaupun Tuhan Tidak Menikmati Atau Makan Persembahan Itu Itu Juga Untuk Anak Anaknya Juga Untuk Umat Atau Bangsa Pilihannya Uang Nanti Yang Makan Siapa Pelayan Pelayan Tuhan Termasuk Orang Lewi Allah Tidak Pernah Mengambil Uang Atau Persembahan Bangsa Israel Tidak Pernah Kekayaan Tuhan Tidak Bisa Dibanding Apapun Juga Yang Diminta Takut Akan Tuhan Dan Taat Melakukan Perintah Perintahnya Ini Lihat Ayat 23 Di Hadapan Tuhan Allah Di Tempat Yang Akan Dipilihnya Untuk Membuat Namanya Diam Di Sana Haruslah Engkau Memakan Persembahan Persepuluhan Dari Gandum Dari Anggur Dari Minyak Ataupun Dari Anak-anak Sulung Lembu Sapimu Dan Kambing Dombamu Supaya Engkau Belajar Untuk Selalu Takut Akan Tuhan Allah Wow Lihat Allah Tidak Seperti Ilah-ilah Lain Tuhan Kita Tidak Seperti Berhala Berhala Lain Berhala Lain Allah Lain Itu Maunya Terima 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 Tanpa Mau Memberi Bagaimana Mereka Bisa Memberi Mereka Mati Tapi Allah Kita Ayo Aku Berkati Engkau Loh Diberkati Dulu Diberi Dulu Diberi Dulu Lalu Dimultiplikasikan Benihnya Kembalikan Kepadaku Nanti Aku Akan Lipat Gandakan Dan Yang Menikmati Juga Engkau Yang Menikmati Juga Bangsa Israel Tuhan Itu Menikmatinya Cuman Dalam Posisi Umat Yang Taat Ketaatan Bangsa Israel Takut Akan Tuhan Itulah Kenikmatan Yang Tuhan Mau Dalam hal ini Allah Menikmati Ketaatannya Allah Menikmati Hormatnya Orang Israel Kepada Tuhan Ini Maksudnya Ya Makanya Persembahan Persembahan Itu Mereka Lakukan Dan Kalau kita Baca Selanjutnya Tuhan Mengerti Kondisi Kita Nah Orang Lewi Terpelihara Karena Ketaatan Suku-suku Yang Lain Orang Lewi Terpelihara Karena Mereka Melihat Bangsa Suku-suku Ini Taat Setia Kepada Tuhan Sadar Bahwa Mereka Adalah Sebuah Keluarga Yang Harus Mendapatkan Menikmati Berkat Bersama Sama Di Dalam Ketaatan Firman Tuhan Jadi Pelajaran Hari Ini Adalah Bagaimana Kita Taat Kepada Tuhan Tentang Apa Yang Tidak Boleh Dilakukan Dan Boleh Dilakukan Bagaimana Tentang Sikap Kepada Memakan Binatang Haram Dan Yang Tidak Lalu Kesetiaannya Ketaatannya Membawa korban Persembahan Kepada Tuhan Dan Itu Semuanya Demi Anak Anaknya Yang Taat Diberkati Yang Tidak Taat Pasti Dihukum Tuhan Pilihlah Ketaatan Dan Itulah Ulangan 14 Kita Tundukkan Kepala Bapak Terima Kasih Untuk Pembelajaran Pada Hari Ini Seperti Engkau Mengajar Bangsa Israel Untuk Taat Dan Setia Mengenai Bagaimana Cara Berkabung Dan Bagaimana Mereka Memperlakukan Hal-hal Yang Haram Dan Yang Tidak Haram Serta Bagaimana Tuhan Memperingatkan Ketika Bangsa Israel Sudah Bercocok Tanam Bertani Dan Berternak Supaya Mereka Tidak Lupa Bahwa Benih Datangnya Dari Tuhan Tuhan Yang Sanggup Melipat Gandakannya Maka Bangsa Israel Diminta Untuk Mempersembahkan Persembahan Itu Sebagai Benih Yang Dipersembahkan Kepada Tuhan Benih Ditabur Roti Untuk Dimakan Terima Kasih Bapak Untuk Peringatan Peringatan Dulu Untuk Bangsa Israel Sekarang Untuk Kami Semuanya Kalau Kami Diberkati Tuhan Kami Tidak Tidak Lupa Mana Milik Tuhan Dan Mana Roti Bagi Kami Anak Anak Terima Kasih Bapak Terima Kasih Tuhan Sungguh Pelajaran Yang Luar Biasa Bagi Kami Semuanya Berkati Berkati Anak Berkati Kami Semuanya Keluarga Demi Keluarga Pekerjaan Usaha Bisnis Anak 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 Semuanya Dibuat Tuhan Berhasil Kesehatan Pemulihan Ekonomi Tuhan Kerjakan Dalam hidup Anak 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 Gerasi Iremia Semuanya Diberkati Tuhan Yang Studi Diberkati Tuhan Terima Kasih Bapak Dan Sebelum Kami Berpisah Kami Siapkan Hati Kasih Kasih Anugrah Dari Alah Bapak Yang Berlimpah Di Dalam Anak Yang Tunggal Tuhan Kristus Dan Pesekutan Yang Manis Menyertai Kita Semuanya Mulai Saat Ini Sampai Maranata Tuhan Datang Untuk Yang Kedua Kali Menjemput Kita Semuanya Bertemu Di Awan Awan Yang Permai Menikmati Kemuliaan Kekal Sampai Selama Lamanya Yang Diberkati Sama Sama Katakan Amen Amen Tuhan Yesus Memberkati Diberkati 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 Diberkati